selamat pagi, selamat siang dan selamat beraktifitas juga menyaksikan kita kita berdua yang akan apa deh oke pokoknya selamat pagi selamat siang, selamat beraktifitas untuk para kawan-kawan mabah juga mungkin yang sedang gabut atau gak ada kerjaan, boleh nonton-nonton kita di acara Amaru Amiratok Smart and Independent boleh tepuk tangannya kawan-kawan oke, pada pagi hari ini sebelumnya perkenalan dulu saya sebagai host acara podcast Amaru Amiratok sebagai host yaitu Zuzu dan saya juga disini ditemani oleh bintang tamu yang mungkin cukup dikenal di tiktok nih sekarang lagi naik-naiknya di tiktok nih kakak ini nanti kita akan berkenalan dengan kakaknya kakak ini dari mana, dari UKM apa dan kegiatannya apa, kesibukannya apa dan apa-apa aja nih yang dilakukan kesehariannya selama kuliah gitu boleh perkenalkan dulu kak nama program studinya semester berapa dan kesibukannya apa nih kak jadi perkenalkan nama saya Adi Agung Prayoga dari Prodi Management Halo, penontonan-penontonan dari Manajemen mungkin menonton nanti ya Besti saya semester 2 ini untuk kesibukan sih seksibuk aja sih sebenarnya seksibuk aja ya kakak seksibuk aja yang penting ada kesibukan aja iya, sebenarnya ada kesibukan aja kebetulan saya juga manajemen alumni jadi kita Besti, Besti yang tertunda oh, Besti yang tertunda karena sudah alumni dia sedang melaksanakan perkuliahan kesibukannya apa sih kak sebenarnya kak masa sibuk-sibuk aja kak untuk kesibukannya biasa konten konten tiktok ya kak ya jadi artis tiktok nih kebetulan jadi artis tiktok ya kak di UM Metro Alhamdulillah dan konten-kontennya menarik loh guys ya semoga bermanfaat juga ya untuk kawan-kawan gitu ada lagi gak kak sudah sih itu aja sebelum dan sesudahnya pengen cita-cita nih kak boleh dong sharing-sharing gitu ya wah boleh banget nih kakak ini dari salah satu UKM apa ya kak boleh diperkenalkan? nah saya dari UKM Paduan Suara Mentari oh Paduan Suara Mentari di Universitas Muhammadiyah Metro yang disingkat PSM Mentari ya kak ya? iya, seperti itu nah untuk untuk panduan suara mahasiswa mentari ya Pak panduan suara mahasiswa mentari atau biasa disingkat dengan PSM Mentari itu kegiatannya apa aja kak selama UKM itu berlangsung? nah untuk kegiatannya nih ada latihan rutin setiap satu minggu sekali sharing-sharing kayak mau makan-makan juga bisa nih kalau mau ngobrol-ngobrol bisa juga nah terus apa lagi ya? banyak sih kegiatan yang di UKM ini nah latihan untuk latihan rutinnya sendiri apa? dengan mendalami karakternya atau suaranya atau intonasi atau gimana kak? latihan seperti apa spesifik ini? nah untuk latihan itu kita dibagi menjadi tiga suara dulu nih kak tiga apa nih kak? yang pertama yang pertama itu Sofran Sofran itu apa? Sofran itu yang kayak nada tinggi-nada tinggi itu kak note-nya iya yang pake height gitu oh gitu itu pertama yang kedua yang kedua alto alto itu yang standar-standar aja pokoknya yang datar aku pengen alto nih kak apa? aku pengen alto boleh itu salto ibu beda lagi ya beda lagi itu berarti ini alto tadi apa? maaf kak alto itu yang datar-datar aja yang slow-nya nah yang ketiga yang ketiga itu tenor khusus untuk cowok-cowok nih oh jadi kayak mungkin suara apa ya? bass atau gimana ya kak? atau lebih ke apa spesifiknya? itu lebih ke bass sih untuk cowok-cowok gitu lebih suaranya laki khas gitu ya logi gitu logi gitu luar nih jadi ada tiga hal pertama tadi ada namanya apa kak? Sofran Sofran kedua ada alto dan yang ketiga ada tenor jadi ada tiga latihan ya kak ya itu memang rutin atau memang ada jadwal-jadwal itu sendiri kak? untuk yang pertama itu kita pembagian suara dulu nih kak suara nah untuk yang keduanya kita mendalami yang bagian Sofran-Sofran alto-alto dan tenor-tenor jadi disitu kita tau nih oh si A nata ke bagian ini si B bagian ini si C nata khususnya ini gitu ya tapi ada gak? misalkan salah satu dari anggota kakak sendiri dia menguasai tiga hal tersebut untuk hari ini belum ada sih mungkin nanti para mabah ya kak calon-calon mabah bisa mendaftarkan dirinya di UKM PSM Mentari dan mungkin memiliki skill ketiga skill itu ya kak itu lebih bagus banget ditunggu sama kak Ade siapa oke lanjut nih kak pertanyaan selanjutnya untuk apa ya kegiatan udah tadi ya kak ya terus untuk UKM PSM Mentari ini hal apa aja sih yang dikiranya menarik gitu kak yang membuat menariknya itu apa kak nah untuk PSM Mentari itu biasanya ngisi-ngisi acara nih kak yang diada di Universitas Momadia Metro kayak wisuda kayak acara-acara yang lain ada kampung negara bisanya oh iya aku sebelumnya pernah ngeliat tuh acara pandus itu di apa ya dihadiri oleh PSM sendiri ya kayak di acara wisuda itu ya bisa kan berapa grup gitu ya satu grup berapa orang gitu oh jadi memang PSM ini cukup aktif ya kalau ada event-event acara gitu sungguh aktif karena memang setiap acara tuh kalau gak ada nyanyian tuh boring sungguh boring kurang-kurang seru gitu acaranya kayak sayur tanpa garam ibaratnya gitu nah untuk berdirinya sendiri sejak kapan sih kak UKM PSM Mentari ini kak kalau untuk UKM PSM Mentari itu kurang lebihnya dari 2014 nih kak cukup mudah juga ya kak kalau mungkin kita membandingkan dengan UKM yang lain termasuk cukup mudah tapi termasuk yang udah familiar ya kak ya cukup familiar di Universitas Momadia Metro ini nah lalu untuk bedanya sendiri UKM PSM Mentari dengan UKM lainnya pasti ada bedanya dong pasti itu yang lebih mendominan apa gitu misalnya kalau untuk kita membicarakan perbedaan pasti UKM itu mempunyai keunggulannya masing-masing betul bener kalau untuk PSM Mentari ini kita unggulnya ditarik suara tarik suara kita akan diajari bagaimana caranya tahiknya gitu bagaimana jadi semua detil itu diajarin ya kak teknik-tekniknya gitu mungkin yang punya bakat nyanyi ya kak ya jadi bisa nih dikembangin di PSM Mentari salah satunya ya kak ya bisa juga tahu gimana sih teknikal-teknikalnya karena kan orang asal nyanyi yang penting oh dengernya bagus oh gak jelek nih fals gitu kan gak bisa nyanyi nih orang nah mungkin bisa nih belajar sama kak Ade ya dong jadi itu jadi kak Ade sendiri sebagai apa ya kak di UKM PSM Mentari ini Alhamdulillah saya menjabat sebagai Ketua Umum PSM Mentari keren Masya Allah boleh tepuk tangannya guys ketua dengan kakak posisi semester berapa nih kak? lagi semester 2 ini kak semester 2 semester 2 udah punya potensi menjabat sebagai Ketum di PSM Mentari Alhamdulillah nah untuk menjabatkan karena kebanyakan UKM sendiri kan yang udah senior ya kak ya yang udah semester 4 ke atas lah atau semester 5 6 nah orang yang bertanya muda juga cukup muda untuk semester 2 menjabat sebagai Ketum nih kak itu hal apa yang membuat kakak akhirnya pasti dari situ kan ada kandidat-kandidatnya ya kak ya nah itu kakak akhirnya terpilih itu bagaimana gitu prosesnya? kan sebelum dari Universitas Mamadiya Metro ini saya bersekolah di SMA Negeri jadi saya itu mengikuti sungguh cukup aktif di organisasi ya jadi mungkin ada muka-muka itu lah ya muka apa nih? muka-muka kepemimpinan gitu oh gitu syallah oke nanti udah ada bakat-bakat tersendiri ya kak ada skill lah ya mungkin orang tertarik jadi sama kak Ade oh saya yakin nih kak Ade cukup mampu untuk menjalankan atau amanah dari PSM Mentari ini amin semoga berjalan dengan lancar ya kak ya amin sebagai menjabat ketungnya oke lanjut peran dari UKM PSM Mentari PSM Mentari sendiri untuk UM Metro itu apa kak? jadi untuk UM Metro kita UKM yang penting menurut saya cukup bukan penting lagi bukan cukup lagi tapi penting ya kak ya berperan sangat penting ya karena kalau misalnya nih sudah gak ada nyanyi-nyanyinya ah garing banget pembukaan langsung penutupan gitu ya iya apa nih gimana gitu apa ya istilahnya inti tapi ya kurang ada acara yang meriah gitu ya abis bersedih-sedih kan haru-haru ya kak ya dapat nilai dengan nilai memuaskan jadi kurang nih kalau gak ada pentas seninya gitu seperti itu selanjut setelah itu kira-kira nih kak untuk para mahasiswa yang ingin mengikuti UKM PSM Mentari ini itu bisa dari semester berapa Jessica apa ada batasannya untuk penerimaan kan kita mau buka pendaftaran nih kak dari UM Metro jadi untuk mabah-mabah sampai semester 6 bisa juga nih untuk bergabung di PSM Mentari seperti itu jadi sampai semester 6 ya kak ya maksimal semester 6 berarti jadi kalau udah mabah udah ditetapkan sebagai mahasiswa UM itu udah bisa nih gabung ya kak ya mendaftarkan diri bisa langsung cari kak Ade di kampus atau langsung kunjungin aja IG-nya di PSM Mentari IG-nya apa lagi kak PSM Mentari di cek nanti di IG-nya di scroll-scroll info-info nya berbagai macam info lanjut ke persyaratannya ada persyaratan spesifik kah atau memang basic aja kak kalau untuk persyaratan itu kayak UKM yang lainnya ya hampir sama lah iya cuman minat dan bakatnya mahasiswa-mahasiswa yang penting nanti dia mau ngambil UKM yang kok UKM-nya misalnya contoh UKM Mapala sebut saja UKM Mapala tapi masuknya ke PSM Mentari kan aku ranyang bung gitu tapi kalau misalkan dia dari UKM Mapala dia UKM apa terus pengen juga nyoba UKM Mentari apa PSM Mentari apakah boleh atau harus satu gitu kak boleh boleh oh jadi gak harus hanya satu UKM saja yang dia minati gitu jadi memang cukup ini bebas ya maksudnya gak ada kekangan ya kak ya gak ada batasan jadi semua merangkul ya kak ya dirangkul lanjut apakah semua prodi boleh kak untuk mengikuti UKM PSM Mentari kalau untuk semua prodi itu boleh saja pasti ya kak pasti dong gak ada batasannya mau prodinya A, B, C, D boleh banget ikutin UKM PSM Mentari jadi gak ada batasan gitu dan hambatan insya Allah gak ada ya kak ya Alhamdulillah nah lanjut dalam UKM ini event peluangnya apa kak apa kayak akan menghadiri acara apa atau lomba apa misalkan oh untuk event sendiri ya kak iya kalau untuk event insya Allah kita tanggal 1 Agustus akan berangkat ke provinsi insya Allah untuk lomba disana oh bekal ada lomba nasional berarti ya kak itu provinsi provinsi untuk cabang Muhammadiyah saja jadi seluruh Indonesia kak atau provinsi Lampung provinsi Lampung saja nih di lawan nanti dari provinsi Lampung dari SD SMP SMA dan mahasiswa nih jadi ada memang ada bagian sendiri ya keren 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 semangat kak buat lombanya kedepannya siap nanti kalau ada info-info bisa kabar-kabarin kita siap dong kawan-kawan juga bisa lihat di IG PSM Mentari lalu untuk benefitnya dari UKM PSM Mentari apa kak dampak gitu dampak ke kakaknya boleh ke UKM PSM Mentari juga boleh dan ke kampus juga boleh kalau untuk benefitnya ke saya aja ya kak ya boleh kalau untuk benefitnya ke saya itu saya nih udah ada basic nyanyi tapi kan belum ada yang tekniknya kayak belum tau falsnya gimana rendah tingginya gimana nanti kita akan diajari bagaimana caranya menyanyi dalam sebuah harmoni yang indah nah kan kakak ini ketum ya boleh doang denger sepenggal ya sepenggal lagu yang bisa kakak bawa kan untuk penonton disini dan penonton yang di stream itu pada penasaran sepenggal aja kak boleh kak boleh langsung boleh udah saya merinding gak belum 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 oke oke itu aja kak masya Allah kekurangannya yang barusan judul lagunya saya buku toko itu dalam genre dangdut ya kak ya ada cengkoknya nah ya kak perihal genre ini kan panduan suara mahasiswa mentari ini untuk genre sendiri macam-macam ya kak yang diterima gak hanya pop saja atau ingilis atau indo aja dong kak ya berarti jadi semua genre kita bisa mau yang rock mau yang dangdut dan sebagainya itu kita terima ya mungkin ada kak ya punya bakat kan kak lagu-lagu itu tapi memang mendalami boleh nih di sharingkan bakat tersebut jadi jangan disimpen-simpen ya kak bakat itu apalagi memang punya hobi kesukaan pada musik dan nyanyi nah ini bisa nih kalian gabung ke UKM SM Mentari gitu guys lalu kak untuk prokjanya sendiri kak program kerja UKM Mentari kedepannya mau seperti apa kak insya Allah untuk program kerja kami akan melaksanakan lomba solosong solosong antar prodi dulu ya kak oke ditunggu nih kak ditunggu nih kak rame-rame karena seru nih pasti bakal saat lomba tuh bawain lagunya macem-macem ya kak ya iya karena ada yang lagu daerah mungkin ya kak ya lagu ingilis lagu mungkin macam-macem deh itu ditunggu banget bakal serame apa ditunggu banget gitu oh iya di depan kita mungkin di depan penonton tapi di samping kita ada piala nih kak boleh dikali nih kak piala juara 2 lomba solosong imat kompes tahun 2022 masih baru banget ya iya masih baru masih anget banget di ceritain nah jadi ada salah satu anggota kita yaitu namanya kak Sania Jayanti halo kak namanya gak asing gitu dia itu cukup populer di universitas momen video metro boleh dong kak di kenannya lagi nah jadi kak Sania itu semester 4 untuk semester tahun ini dan dia meraih juara 2 solosong di acara himpunan mahasiswa matematika keren keren masya Allah saya kak Sania gak dateng ya kak ya mungkin dikasihnya menonton halo gini sudah menonton ini apresiasinya cukup cukup kita apresiasi ya karena ini suatu bakat yang harus kita apresiasi karena gak semua orang punya bakat itu sendiri dan akhirnya memang mendapatkan perdikat juara juga masya Allah banget oke mungkin ada pesan-pesan nih kak buat kawan-kawan dari PSM apa PSM PSM mentari dan juga mungkin dari mahasiswa-mahasiswa UMH dan mabal-mabal nih kedepannya gimana ada pesan kak nah untuk anggota PSM nih khususnya harus cepat latihan ya latihan jangan males-males tapi mau lomba iya kan mau lomba iya mau lomba mau buat event nih iya harus semangat sukses terus lancar nah untuk mabal-mabal juga nih kalau mau mau daftar di PSM mentari nanti kita akan buka pendaftarannya via online oke online sekarang ya via online gampang lah ya gak perlu harus ketemu ke ade jauh-jauh misalnya ke ade lagi di rumah yang mau daftar di kampus gak ketemu jadi bisa via online aja ya bisa keren deh sukses terus buat PSM mentari amin terima kasih kak iya sama-sama ke ade oke aku lanjut mau ngasih tau informasi nih kak perihal pendaftaran UM Metro wah pendaftaran ya kak jadi udah dibuka nih jalur nilai UTBK SBMPTN sudah dibuka sampai 24 Juli wah bentar lagi ya kak ya bentar lagi mau tutup nih ayah secepatnya tanggal 18 Juli jadi secepatnya kalian daftar nih bisa pake nilai UTBK SBMPTN kemarin atau mau jalur online juga bisa kak bisa juga website-nya penmaru.ummetro.ac.id wah langsung diketik aja ya di Google Chrome ya dan juga info-info nya ada nih di IG admisi underscore UM Metro di FB nya juga ada admisi UM Metro dan TikTok nya juga kak wah ada TikTok nya ya kak betul banget kita lagi rame nih kak TikTok nya karena banyak info-info insya Allah yang berkualitas menginovasi juga pokoknya banyak deh hal-hal yang bakal menarik gitu buat kawan-kawan seru juga nih kan juga mampir-mampir ya kak ya oh siap gitu oke mungkin cukup sekian podcast Amaru Almiratok pada hari ini saya undur diri Zuzu sebelumnya saya ada pantun kak apa itu kak nah burung pelikan burung cendrawasi cakep cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh